Saya cuma khawatir dengan daya beli masyarakat. Kalau dari segi produksi, saya akan coba bekerja lebih maksimal, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. PPL saya di semua desa ada. Saya akan kerjasama dengan TNI dan Polri yang ada di desa untuk mendorong optimalisasi lahan yang ada sesuai dengan strategi-strategi pangan dasar yang tadi saya sebutkan. Tetapi kemudian bagaimana daya beli ini juga menjadi masalah. Tadi ini kita sudah bicara dengan sesuai di rakor, di ratas, Bapak Presiden selalu mengatakan saatnya semua tidak bekerja rutin. Harus ekstraordinari. Saya berharap kalau kita tangani bersama, tentu saja perguliran uang yang banyak di bawah, katakanlah di desa, di kecamatan, di kabupaten, akan memperkuat kita untuk insya Allah. Kalau hitung-hitungan kita sih, tidak ada yang turun. Yang turun itu kalau memang perputaran ekonominya tidak terputar. Terkait sektor lainnya berarti ya Pak ya, memang ya. Terkait, tapi sekali lagi menurut pikiran saya, orang semua butuh sayur, butuh buah, butuh beras, butuh kagung, dan lain-lain. Yang lain akan saya berkuat adalah melakukan kerjasama untuk ekspor kita bisa bekerja. Dengan demikian, serapan ekspor yang banyak itu, katakanlah misalnya kita berusaha sampai sekian ratus triliun itu, akan memutar ekonomi yang ada. Sampai sekarang ini saya sih berusaha. Sekarang ini susah sekali overestimasi gitu. Jadi kondisinya kan sangat tidak linear. Kadang-kadang ada yang sedikit unpredictable, tapi optimisme di pertanian, saya tidak pernah merasa pasimis menghadapi itu. Artinya, ya ini kita berharap distribusi yang harus kita persiapkan. Sebenarnya produktivitas yang menjadi tupu oksi pertanian, saya jamin itu insya Allah tidak turun. Yang memang bersoal adalah supply yang gimana? Yang ada di kementerian lain, tetapi seperti yang saya bilang. Ya penyerapannya berarti ya, penyerapan dari produksi itu sendiri ya Pak. Ya, tapi ini harus extraordinary. Kita harus bekerja keras bersama dengan semua pihak. Sekarang ini semua orang yang mau kerjasama di bidang pertanian, saya buka aja. Silahkan. Mari kita sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.